Senjata tajam jenis cerulit ini diamankan personel Polsek Muara Bangka Hulu saat mencegah terjadinya percobaan tawuran di Jalan Dharma Wanita, Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu pada Kamis malam. Sejam ini diduga ditinggalkan pelaku saat polisi tiba menggerbek lokasi yang diduga akan menjadi tempat ajang perkelahian. Kasih Humas Polresta Bengkulu, Ibtu Endang Sudirajat menyatakan kegiatan pembobaran tersebut setelah tim mendapatkan laporan masyarakat yang resah dengan sekelompok remaja yang diduga hendak berkelahi. Namun sayangnya para pelaku yang rata-rata remaja itu mengetahui kedatangan polisi dan kocar kacir kabur meninggalkan lokasi. Bahkan ada yang terpaksa melompat ke semak-semak sekitar lokasi agar tidak tertangkap. Tidak jauh dari lokasi tersebut, polisi mendapati remaja yang sedang nongkrong sembari menikmati minuman keras sehingga petugas membubarkan mereka. Kegiatan patroli rutin terkait dengan kegiatan operasi mantra rata nala juga melakukan kegiatan patroli-patroli dialogis untuk antisipasi gangguan 3C dan gangguan-gangguan kakmas lainnya. Termasuk tempat-tempat yang memang gelap atau sepi juga ya Pak ini? Potensi-potensi kerawanan di tempat-tempat yang sudah dipetakan. Ibtu Endang menyampaikan kegiatan kering serse ini dilakukan pihaknya guna mengantisipasi terjadinya gangguan kamtip mas. Rendra Aditya Gunawan, RBTP melaporkan.